Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudari, Pemeriksa Program Mari Membaca Alkitab GKI Karangsaru dimanapun berada. Sebelum melanjutkan bacaan firman Tuhan malam hari ini, kita terlebih dahulu datang pada Tuhan. Mohon penyertaannya dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih penyertaanmu berkatmu kepada kami hingga kami boleh beraktivitas sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini dengan lancar dan sehat. Bapak, sebelum kami beristirahat, kami akan membaca dan merenungkan sebagian firmanmu. Berkati kami Tuhan, juga berkati Ibu Betty yang akan menyampaikan renungan malam ini. Kami mohon buka hati dan pikiran kami, agar kami mengerti dan memahami firmanmu. Dan kami mohon kekuatan dapat menjalankan firmanmu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tema bacaan Alkitab hari ini adalah Terima kasih untuk kenangan. Firman Tuhan diambil dari Filipi 1 ayat 1-30 yang berbunyi demikian. Salam dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapak kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allah ku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allah ku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian. Akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat beban ku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku tetap bersuka cita karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat ku rindukan dan ku harapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti setiakala. Demikianpun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dalam dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, Taulah aku, aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikitpun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih untuk kenangan. Ibu bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengambil secari kertas dan sebuah pena atau pensil. Mari kita mencari suatu tempat yang tenang untuk menyendiri beberapa menit saja. Sudah siapkah? Inilah tugas kita. Mari kita buat daftar dari orang-orang yang paling kita syukuri. Taruh siapa saja yang kita kendaki dalam daftar tersebut. Mungkin orang tua, guru, sahabat karib, gembala, pemimpin kaum muda, nenek kakek, paman dan bibi, atau yang lain. Daftar kita boleh juga mencantumkan pemain musik atau penulis favorit kita, seorang atlet, atau tokoh masyarakat. Nah inilah daftar kita. Jadi kita dapat menulis nama siapa saja yang kita kehendaki. Jika daftar kita sudah selesai, mari kita lihat dua atau tiga nama. Untuk setiap nama, cobalah kita mengingat kenangan terbaik dari orang tersebut. Kemudian kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk orang tersebut, dan kenangan yang terbaik dari orang itu. Mari kita berusaha untuk menulis surat kepada salah satu dari orang-orang itu dalam daftar kita. Biarlah orang itu mengetahui bahwa kita bersyukur kepada Allah atas keberadaan mereka. Untuk kita renungkan bersama, di dalam Filipi pasal yang pertama ayat 3-4, Rasul Paulus memberitahu sahabat-sahabat Kristennya betapa ia bersyukur untuk semua kenangan indah tentang mereka. Dikatakan, Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Jadi setiap kali Rasul Paulus mengingat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah untuk mereka. Allah telah memberkati kehidupan kita dengan orang-orang khusus. Mari kita luangkan waktu hari ini untuk mengingat betapa kita menikmati mereka. Amin. Bapak surgawi, Bapak yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, hari ini kami mengucap syukur untuk orang-orang istimewa yang sudah Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kami. Keberadaan mereka menjadi berkat, menguatkan, menasehati kami, memberikan sumbangsi yang nyata untuk pertumbuhan kami, untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami dengan cara demikian, yaitu menghadirkan orang-orang yang baik, orang-orang yang turut memberikan dampak positif di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka semua, dimanapun berada. Terima kasih Bapak surgawi, untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada malam hari ini. Sebentar kami akan beristirahat, mohon Tuhan memberkati, dan tidak lupa kami memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kamu malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.